Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Block Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope and Love. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firmannya, tiada yang mustahil bagi dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti, janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti dia telah mengasihiku, aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Sobat Maestro, selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Terima kasih. Anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firmannya, tiada yang mustahil bagi dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti, janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sobat aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti dia telah mengasihiku, aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Sobat kamu, selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Sobat kamu, kamu punya iman, ku percaya Tuhan, aku punya iman, ku berikan kasih Tuhan. Iman pemharapan dan kasih, semuanya ada padamu Dan yang terbesar adalah kasih Tuhan, Yesus mengasihiku Aku anak Tuhan, aku punya kasih, sepanjang masyarakat mengasihiku Aku masih dengan kasih Kristus Kepetakannya, kopelmu ada padamu Kepetakannya, kau punya padamu Turutin tanya, lakukan firman dan bagi kalinya Oh, iman, pengharapan, dan kasih, semuanya ada padamu Banyak yang besar adalah kasih, seperti Yesus Mama siniku, seperti Yesus Mama siniku, seperti Yesus Mama siniku Shalom, selamat sore adik-adik, selamat sore papa mama dan juga opa oma Selamat sore semua pendengar Radio Maestro, welcome back Di Radio Maestro bersama dengan Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love Sore hari ini kaji ini dengan suka cita, menyapa semuanya Apa kabar semua? Siapa yang sudah kembali dari liburan di luar kota? Wah, mungkin cukup banyak ya Ada juga yang bilang, kakak saya tidak keluar kota, saya di rumah saja Puji Tuhan Dimanapun kalian menikmati liburan, apakah keluar kota, apakah di dalam kota Di rumah kalian, di rumah opa oma, dimanapun kalian menikmati liburan Bersyukur kepada Tuhan, Yesus Mengapa? Karena kita semua masih diberi kesempatan menikmati liburan Kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini Amin adik-adik Sore hari ini kakak juga mau mengucapkan shalom, selamat sore Untuk adik-adik Sam dan Ken, untuk adik Juan, adik Kenneth Kemarin siapa lagi? Adik Bram Nama-nama yang kakak sebut ini adalah nama-nama yang luar biasa Mereka tergabung dalam pasukan doa anak Yang biasanya setiap hari Sabtu itu berdoa, memuji, menyembah Tuhan Belajar firman sama-sama di menara doa anak Khususnya yang bertempat di GB Regensi Kenapa kakak ucapkan salam dan shalom sama semua? Karena di waktu libur, kakak lihat mereka ini tidak liburan kemana-mana Lebih banyak di Bandung, di rumah Dan yang luar biasanya, adik-adik, kenapa kakak ucapkan selamat? Karena setiap hari mereka tidak absen untuk membaca Alkitab Wah luar biasa ya, boleh tepuk tangan buat Sam dan Ken, Bram, Juan, Kenneth dan juga teman-teman yang lainnya Siapa di antara adik-adik yang selama libur tidak absen baca Alkitab Tidak absen berdoa dan memuji, menyembah Tuhan Bolehkah kalian tangannya? Wah ya, puji Tuhan kalau kalian masih tetap selama liburan tidak libur Membaca Alkitab, tidak libur, berdoa memuji, menyembah Tuhan Amin? Ya, yuk sebelum kita memulai sore hari ini Dimana kakak mau menyampaikan cerita dan kita mau ngobrol tentang waktu Ya, tentang waktu dan roh kudus Yuk sama-sama kita mau berdoa dulu ya Sehingga di masa liburan ini kita juga melakukan yang namanya berdoa ya Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sore hari ini kami boleh bertemu kembali Dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami semua Suka cita, kami boleh menikmati masa-masa liburan Entahkah di tengah keluarga sendiri, entahkah di luar kota, dimanapun Tuhan Dan bagaimanapun kami menikmati liburan kami Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, selalu baik dan sangat-sangat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus sore hari ini kami mau berbincang-bincang tentang waktu dan roh kudus Tuhan jamah setiap adik-adik, setiap pendengar Radio Maestro Bahkan hambamu juga keurapi Tuhan Sehingga biarlah kami bersama-sama bersuka cita, menikmati kebaikan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin Puji Tuhan ya Nah adik-adik tadi kakak berkata bahwa sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Tentang waktu dan roh dan roh kudus ya Waktu ya Nah coba kalian ingat-ingat lagi Siapa yang kemarin dari mulai liburan sampai sekarang Ternyata gak berasa sudah berapa ya Dua minggu, ada yang tiga minggu ya Sudah menikmati libur Wah mungkin gak banyak dari kalian yang menghitung Pokoknya taunya besok saya masih libur ya Lusa saya masih libur Minggu depan saya masih libur mungkin gitu ya Saking panjang gitu ya liburannya ya Ada yang bilang kakak aku cuma minggu depan aku masuk Tapi cuma sebentar kak Cuma bagi rapat Tapi situ aku libur lagi ya Liburnya panjang banget Sampai kalau ditanya kapan masuknya gak tau gitu ya Saking panjang liburnya ya Nah adik-adik waktu ya Tuhan memberikan kita semua manusia di atas muka bumi ini waktu Waktu ya waktu Satu hari ada berapa jam adik-adik? Ada berapa? 24 jam ya Dan satu jam ada berapa menit? Ada 60 menit ya Kalau dihitung-hitung itu sekitar setiap hari Tuhan memberikan kita katanya berapa? 8 Kalau kakak gak salah inget ya 86.400 ya menit Wah banyak sekali adik-adik ya Kalau dikasih uang 86.400 rupiah mau gak? Mau ya banyak ya Ini setiap hari kita dikasih gratis dari Tuhan 86.400 menit ya Dan setiap menit yang lalu itu yang sudah lewat tidak bisa kembali Ya tidak bisa kembali Ya satu hari yang sudah lewat kemarin Bisa gak ditarik balik? Atau bisa gak kalian kembali? Tidak bisa Ya waktu terus berjalan Karena itu ya Pemasmur berkata dalam Masmur 90 ayat 12 berkata begini Mengajak kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dengan doa seperti ini Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Yuk baca sama-sama ya Masmur 90 ayat 12 sekali lagi kita baca Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Wah rupanya adik-adik kita semua perlu punya hati yang bijaksana Ya karena apa? Tadi ya Tuhan berikan setiap hari gratis ya 86.400 menit setiap hari gratis Ya yang tidak bisa kembali Ya yang harus kita gunakan sedemikian rupa Katanya dengan hati yang bijaksana Ya sehingga waktu yang berlalu tidak menjadi Tidak menjadi sia-sia Ya contohnya kalian dikasih Uang 86.400 Wah kalian senang kalian bilang belum pernah ya Dapat uang sebanyak itu ya Terus kalian mulai Wah aku pengen beli ciki Ya kalian beli ciki ke warung ya Atau mungkin ke minimarket Ya beli Wah lihat ada coklat enak Kok beli coklat? Ya sirup Wah beli-beli-beli-beli-beli-beli Ada mainan Wah terus apa lagi? Tau-tau uang habis Wah kalau makan-makan-makan Ya makan-makan Wah makan habis Uangnya habis Ya habis sudah adik-adik ya Sementara mungkin ada teman yang lain bilang Wah dapat uang segitu ya Saya mau tabung deh sebagian Saya mau jajan sedikit Ya saya mau beliin buat adik saya sedikit Tapi saya tabung Ya Nah yang nabung mungkin gak bisa jajan sebanyak yang gak nabung Ya Kalau yang gak nabung semua uangnya bisa dihabisin Ya Kalau yang nabung mungkin harus pilih-pilih jajannya Ya harus pilih-pilih mau dibelanjain apa Tapi Misalnya nih Satu bulan nih Kalian libur satu bulan ya Tiap hari dapat uang segitu 86.400 86.400 Ya Tiba-tiba lewat satu bulan Ada mungkin teman-teman kalian yang setiap hari Bilang Ah saya buat jajannya 36.400 aja 50.000 nya saya mau nabung gitu ya Nah tiba-tiba 30 hari lewat nih Ya 50.000 dikali 30 berapa adik-adik Uh banyak sekali Berapa ya Satu juta setengah Wah banyak sekali ya Tiap hari 50.000 50.000 Satu bulan satu juta setengah Nah mungkin yang nabung bilang Wah nanti saya naik ke kelas baru Saya Apa Punya uang satu juta setengah Saya bisa bantu ya Ya mama gak usah keluarin Mama papa gak usah keluarin uang lebih banyak lagi Nanti saya bisa beli sepatu sendiri ya Seragam sendiri Buku sekolah sendiri Weh keren banget Yang kayak begitu adik-adik Betul gak Ya Karena apa Mau menabung Ya ini kakak kasih contoh ya Kasih contoh Nah demikian juga adik-adik Ya setiap hari Tuhan kasih kita 86.400 menit Ya 86.400 menit Yang Begitu berharga Untuk kita jalani Setiap hari Ya Sepanjang hari Ya Kita menggunakan apa saja Jangan dengan waktu itu Tuhan kasih kebebasan Ya Pertanyaannya Bagaimana kita menggunakan Waktu itu Ya Nah Kalian yang liburan Tuhan kasih kalian untuk istirahat Ya Selama berbulan-bulan Berminggu-minggu Kalian sungguh-sungguh belajar Ya Bikin PR Ngafalin Ya bikin tugas Bikin PR Ngafalin bikin tugas Bikin PR Ngafalin bikin tugas Ya Ada waktunya Petubuh kita perlu diistirahatkan Otak kita perlu Apa Distirahatkan Ya Dengan apa Mungkin bermain Ya Dengan melakukan kegiatan-kegiatan Dengan keluarga Tuhan kasih loh adik-adik Ya Kita perlu belajar Menggunakan setiap waktu Dengan baik Ya Waktu sekolah Kita sekolah Sungguh-sungguh Jangan waktu sekolah Main-main Ya Nanti waktu liburan Kalian pengen sekolah Ya Sekolahnya tutup Sekolahnya libur Ya Karena udah kebanyakan main Waktu sekolah Ya Nah Seharusnya waktu kita sekolah Kita belajar Belajar sungguh-sungguh Ya Waktu libur Kita juga libur Nikmati Ya Nah Adik-adik libur itu Tidak selalu harus dihabiskan Dengan bermain Sepanjang waktu Ya Libur juga bisa apa Oh Kamu bisa mengembangkan Keahlian baru Dengan cara apa Bantu papa mama Ya Bantu papa mama loh adik-adik Itu mengembangkan Keahlian baru Ya Tidak selalu dalam bentuk Les atau kursus Ya Waktu kalian belajar Bantu papa mama Coba Misalnya ya Anak cowok Yang udah agak gede Pak aku mau Belajar Bantuin papa Cuci motor Ya Cuci motor misalnya Ya ada keahlian loh Ya Ngasemarangan Ya Ada keahlian Nah Waktu kalian bisa Oh Ya ternyata cuci motor Kayak gini caranya ya Ya aku bisa Ya aku bisa Ya Aku bisa bantu papa Bersihin motor Ya Kalian ada rasa bangga Ada suka cita Kalian juga Menambah keterampilan Dan kalian apa Jadi berkat Ya Amin Adik-adik jadi Jadi berkat Mungkin kalian bilang Liburan ke papa Sudah apa Papa yang istirahat ya Aku yang cucian motor Papanya seneng gak Wah dijamin Papanya pasti seneng Mungkin papanya nanti bilang Dek sore Jalan-jalan sama papa Mau dibeliin apa Wah ya Asik ya Seperti itu ya Atau yang Perempuan mungkin bilang Mah Sini aku mau bantu Aku mau bantu Ya Biasa misalnya Bersih-bersih rumah Beberes semua mama Sekarang kamu bilang Mah Liburan aku mau bantu ya Ya Cuci piring Wah cuci piring mah gampang Kak Eh siapa bilang gampang Ya Coba yang pertama Cuci piring Mungkin bingung-bingung Apalagi kalau piringnya Piring gelas gitu ya Bukan piring kaleng ya Wah gimana pegangnya ya Ada sabun micin ya Ntar kalau pecah gimana Ya Hal-hal seperti itu loh adik-adik Ya waktu kalian belajar Pada saat liburan Nanti kalian akan melihat Ternyata liburan itu asik ya Liburan itu tidak selalu Harus nonton televisi Main game Main sama temen Ya Pergi-pergi kemana Tidak harus Libur itu bisa dengan kita Belajar dengan cara yang lain Ya Belajar bagaimana Yang dikatakan Ilmu kehidupan Ya ilmu kehidupan Ya Kamu belajar ilmu Bukan hanya di sekolah Tapi juga dalam kehidupan Sehari-hari Ya Oh mungkin waktu libur Nggak sempat mungkin bantuin Sorry Waktu sekolah mungkin nggak sempat Ya bantuin mama jagain adik yang masih baik Sekarang kamu bantuin Ya Bantuin Oh ternyata Ya ada jam makan harus diperhatikan Ya Atau mungkin di rumah Ada opa-oma kalian yang mungkin Apa Sudah Sudah sangat tua Yang perlu diperhatikan Oh kalian bantuin Ya Nah ternyata adik-adik Dengan kamu melakukan itu Kamu sudah menggunakan waktu dengan baik Amin adik-adik Ya Sekali lagi libur tidak selalu harus diisi dengan Bermain-main nonton televisi atau game Ya Atau berjalan-jalan Libur bisa diisi dengan banyak kegiatan Yang membuat libur kalian juga ber Berarti Ya Kalian jadi berkat Ya buat orang yang kalian tolong Yang kalian bantu Papa mama Opa-oma Ya Adik tetangga mungkin Mungkin ada yang sakit Mungkin ada saudara Ya Kakak-kakak di sekolah minggu Mungkin mau bikin kegiatan apa Kalian bisa jadi berkat Ya Dan kalian tetap merasakan Suka cita dalam libur kalian Ya Sekali lagi Mari kita belajar Menghitung Ya hari-hari kita Belajar menggunakan Waktu-waktu hidup kita Dengan bijak Amin adik-adik Nah Ya Sebelum kita lanjut Kita dengerin dulu satu lagu Yuk Ya Yang mengatakan Jangan lupa Kita setiap hari itu Jangan lupa tersenyum Ya Yang libur di rumah Jangan lupa tersenyum Ya Jangan karena kalian libur di rumah Terus jadi gak tersenyum Jadi cemrut ya Tersenyum ya Bilang shalom ya Dan kita jadi berkat Buat yang lain Yuk sama-sama kita dengerin lagu ini ya Jangan lupa Aku tak mau cemberu Aku mau selalu tersenyum Tak mau jadi pemarah Aku mau jadi yang terlambat Ku kasih selalu sebanyak kasih Pada semua orang-orang di sekitarku Shalom Damai Allah pada kita Ku mau selalu tersenyum Dan sebarkan kasih Dan ku mau ucapkan Shalom No matter how I feel No matter how I do Don't worry, be happy Sebagai seseorang aku Aku selalu tersenyum Dan sebarkan kasih Ucapkan syalom Agar sekelilingku Melihatkan Menanggul yang tak Bapak disudah Ku tak mau cemberu Aku mau selalu tersenyum Aku mau jadi pemarah Aku mau jadi yang terlambat Aku mau jadi yang terlambat Ku tak selalu sebanyak kasih Pada semua orang-orang di sekitarku Shalom Shalom Namai Allah pada kita Ku mau selalu tersenyum Dan sebarkan kasih Dan ku mau ucapkan Shalom No matter how I feel No matter how I do Don't worry, be happy Selalu tersenyum Selalu tersenyum Dan sebarkan kasih Ucapkan syalom Agar sekelilingku Melihat dan muliakan Bapak disurga La, 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 la La, la, la La, 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 la, la La, 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 la 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 La La, la La, la 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 Ku mau selalu tersenyum Dan sembahkan kasih Dan ku mau ucapkan Shalom No matter how I feel No matter how I look Don't worry, be happy Sebab Yesus tidak beresu Ku mau selalu tersenyum Dan sembahkan kasih Ucapkan Shalom Agar sekelilingku Melihat dan muliakan Bapak Ku mau selalu tersenyum Ku mau selalu tersenyum Dan sembahkan kasih Shalom No matter how I feel No matter how I look Don't worry, be happy Sebab Yesus tidak beresu Yesus ada dalammu Dan sembahkan kasih Ucapkan Shalom Agar sekelilingku Melihat dan muliakan Bapak di surat Bapak di surat Bapak di surat La 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 Adik-adik kita kembali Dalam acara Bible Adventure Bersama Faith, hope dan love Juga Kids For You For God bersama Kak Jenny di Studio Maestro Adik-adik puji Tuhan ya Barusan kita sama-sama dengarkan lagu yang mengatakan bahwa Aku mau selalu tersenyum Siapa di antara adik-adik, siapa di antara pendengar Radio Maestro yang bilang juga sama Aku mau selalu tersenyum No matter what, apapun yang terjadi mau selalu tersenyum Senyum itu gak perlu pakai biaya adik-adik Bahkan kalau kita banyak tersenyum itu menyehatkan tubuh kita Siapa yang mau sehat? Nah yang mau sehat hari ini kita bilang kita mau selalu banyak tersenyum Kita mau mengucap syukur Kita mau katakan shalom Kepada setiap orang kita temui shalom Damai sejahtera Tuhan turun atas kamu Dan kita juga mau menyebarkan kasih Amin Jadi adik-adik selama libur masih panjang Ayo jadi berkat Jadi berkat Pikirkan kepada siapa lagi ya Hari ini saya bisa jadi berkat Apalagi yang saya bisa lakukan ya Yang menjadi berkat buat orang di sekitar saya Amin adik-adik Kakak Jamin Kalau kamu setiap hari sepanjang liburan berpikir seperti itu Waktu selesai liburan kamu akan bilang Libur saya ini luar biasa ya Saya sudah banyak orang yang merasakan berkat Dari apa yang saya lakukan Dan saya juga suka cita Karena apa? Kemampuan saya, keterampilan saya bertambah Ya puji Tuhan Nah adik-adik Kakak mau ajak lagi kalian untuk membaca Efesus 5 Ayat 14-21 Ini kata-kata nasihat yang sangat baik Yang luar biasa Kakak mau baca buat kalian semua ya Efesus 5 ayat 14 Sampai yang ke-21 Kakak bacakan Demikian bunyinya itulah Sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti gendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Wah adik-adik luar biasa nasihat ini ya Efesus 5 ayat 14-21 Adik-adik boleh tandai baca berulang-ulang renungkan ikuti Wah kakak yakin ketika kita semua melakukan ini hidup kita akan berbeda Kita akan menjadi orang yang penuh sukacita Kita akan menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan Salah satu nasihat mengatakan jangan kamu mabuk anggur Adik-adik kalau buat kita mungkin bukan mabuk anggur Orang yang mabuk anggur itu berarti apa? Anggur itu enak ya adik-adik Siapa yang pernah minum air anggur ya aduh enak Makan buah anggur aja enak apalagi minum air buah anggur enak Minum air buah anggur itu enak Manis sedap pokoknya enak Memuaskan Nah karena itu mungkin tadinya satu gelas kecil ya Mau lagi tambah lagi dua gelas kecil Tambah lagi tambah lagi tiga gelas kecil Tahu tuh setengah botol habis Wah lama-lama karena kebanyakan akhirnya memabuk Adik-adik ternyata segala sesuatu yang terlalu banyak itu tidak baik Adik-adik senang Wah asik ya liburan aku bisa main game Aku bisa nonton televisi Ya gak ada batasnya orang gak sekolah ya Pokoknya selama aku istilahnya dari bangun pagi Eh dari bangun tidur Sampai mau tidur nonton terus atau main game terus Nah adik-adik hati-hati Nanti kamu seperti yang dikatakan FSU ini kamu mabuk Ya bukan mabuk anggur Ya kamu mungkin jalannya gak sempoyongan Tapi kebanyakan nonton televisi Kebanyakan main game Rusak mata ya Kamu akhirnya jadi kehilangan kesempatan Ya untuk melakukan yang lain Kamu kehilangan kesempatan untuk apa jadi berkat Ya buat nolong papa mama teman-teman lain-lain sebagainya Nah itu kerugian adik-adik Ya ayat 17 berkata janganlah kamu bodoh Ya tapi harus belajar mengerti gendak Tuhan Ya mungkin libur ini panjang banget liburnya ya 6 minggu lebih ya Jangan cuma dipakai buat main Ya tapi apa jadi berkat Belajar keterampilan yang baru Amin Siapa adik-adik yang mau belajar Ya mengerti gendak Tuhan Siapa adik-adik yang Mau menyenangkan Tuhan Puji Tuhan Ya kakak percaya kalian semua mau Ya Nah karena itu Ephesus 5 berkata Hendaklah kamu penuh-penuh dengan roh Ya Kapan sih adik-adik kita penuh dengan roh kudus Waktu kamu banyak memuji dan menyembah Tuhan Ya Waktu kamu tidak meninggalkan hadirat Tuhan Waktu kamu tetap berdoa sekalipun libur Waktu kamu tetap baca Alkitab Ya Sehari biasa satu pasal Jangan karena libur dikurangin gitu ya Sama Kalau bisa dibanyakin lebih bagus Ya makanya tadi kakak di awal Kakak ucapkan selamat Sama Sam Ken dan teman-teman Ya Mereka tiap hari lapor loh Adik-adik sama kakak Ya Kita ada grup WA sendiri Mereka tiap hari lapor Kak Saya sudah selesai Baca kitab ini pasal sekian sampai pasal sekian Ya Di menara doa ini Anak-anak yang kelas 3 SD ke atas Sudah bacanya 3 pasal satu hari Ya Kenapa Karena mereka punya target Saya mau selesai baca Alkitab Dari kita pekejadian sampai wahyu Satu tahun selesai Ya dan mereka sungguh-sungguh Ini sudah berjalan berapa ya Sudah 4 bulan berjalan Adik-adik Sudah Sudah dari awal tahun bahkan Ya sudah dari awal tahun Jadi sudah mau 6 bulan Sudah selesai Ya Mereka terus lakukan itu Ya Kakak percaya Adik-adik yang seperti ini Pasti akan Ya Apa Mudah sekali Untuk kalian mengalami hadirat Tuhan Kalian akan penuh dengan Roh kudus Kalian akan penuh dengan Sukacita Amin Ya Nah kenapa kita harus penuh dengan roh kudus Adik-adik Ya Karena Kehidupan kita di dunia ini Tidak akan Terus seperti ini Ya Kehidupan di dunia satu saat akan Berakhir Ya Kita tahu bahwa Kita sekarang sedang menanti-nantikan Kendatangan siapa Tuhan Yesus Ya Kenapa Tuhan Yesus mau datang Karena mau bawa kita tinggal di tempat yang lebih baik Ya Dimana itu adik-adik Tempat tinggal yang lebih baik Di surga Ya rumah Bapak di surga itu rumah kita Ya Rumah kita yang kekal Kalau rumah kita di dunia bisa rusak Ya bisa kena gempa Ya bisa Wah macam-macam Ya Bangunannya sudah lama Lapuk Di surga Tidak ada adik-adik Ya Di surga Firman Tuhan mengatakan Di surga jalannya aja dari emas Kalian bisa bayangin gak sih Kita sehari-hari lewat jalan aspal Ya Ada jalan yang rusak-rusak Mungkin yang becek Kalau hujan Di surga Tidak ada yang begituan Ya Di surga jalannya dari emas Lah jalannya aja dari emas Rumahnya kayak gimana adik-adik Mau kalian tinggal seperti itu Pasti mau Ya Pasti mau Kakak juga mau Kakak menanti-nantikan Ya Tuhan membawa kita semua Untuk tinggal bersama-sama Bapak di surga Ya Dimana katanya apa Tidak ada air mata Ya tidak ada kesedihan Tidak ada kematian Ya Tidak ada segala sesuatu yang Membuat kita berduka Ya Dan menderita di dunia ini Semua yang ada adalah Suka cita Itu adalah tempat yang Bapak Siapkan buat kita Yang berikan buat kita Dan Tuhan Yesus Menyiapkan buat kita semua Siapa kita itu Kita yang sudah percaya Kepada Tuhan Yesus Kita yang sudah membuka hati Dan memberi diri Dan hidup kita untuk Tuhan Yesus Amin Berapa banyak adik-adik Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kalian Nah Untuk kalian lah Tuhan Yesus Akan datang Ya Akan membawa kalian Tinggal bersama-sama dia Di surga Yang ada adalah Suka cita Suka cita sepanjang Waktu Nah adik-adik Kedatangan Tuhan Yesus Ke dunia ini Sudah dekat sekali Tanda-tandanya Sudah semakin jelas Tanda-tanda yang dikatakan Alkitab itu Sudah Semakin banyak Digenapi Tinggal sedikit lagi Yang belum digenapi Kalau kita Ibaratkan ini Seperti Satu panggung Ada pertunjukan Yang akan dimainkan Ini istilahnya Tinggal nunggu Tirainya itu Sebentar lagi dibuka Pertunjukannya akan tampil Ya adik-adik Berarti apa Kita harus Harus siap-siap Ya kita harus penuh dengan Harus penuh dengan Roh Kudus Nah adik-adik yang Tuhan kasihi ya Kakak bersyukur bahwa Selama libur ini Ya Kakak dengan beberapa Kakak yang lain Diberi kesempatan Luar biasa Bukan berlibur Bukan berlibur Jalan-jalan Begitu ya Tapi untuk melakukan Perjalanan misi Ya perjalanan misi Dimana kita pergi Ke satu tempat Di Indonesia bagian timur Di salah satu pulau Di wilayah Nusa Tenggara Timur Di satu tempat Di sana Kakak dengan Kakini Dengan beberapa Kakak yang lain Punya kesempatan Untuk bertemu Dengan kurang lebih 200 anak 200 anak Yang ada yang tinggal Di kota Ada yang tinggal Di desa Yang mereka harus Ketempat itu Harus turun gunung Dan kita ngapain Di sana ketemu Sama-sama belajar Firman Tuhan Sama-sama kita Menjadi anak-anak Yang lebih dekat Kepada Tuhan Kita belajar Tentang doa Tentang pujian Tentang penyembahan Belajar mengutamakan Tuhan Belajar menjadi Prajurit doa Tuhan Yesus Yang jadi berkat Buat keluarga Buat sekolah Buat gereja Buat Bangsa Atau suku Di mana kalian berada Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Adik-adik Wah Kakak bersyukur banget Karena sekalipun Kakak pergi di sana Selama Kakak libur Di pekerjaan itu Ada libur Satu minggu Orang lain mungkin Libur jalan-jalan Kakak juga pengen dong Istirahat Tapi Kakak bersyukur Dapat kesempatan Luar biasa Di masa Libur Orang lain beristirahat Kakak dengan Teman-teman yang lain Bertemu dengan Anak-anak ini Ada yang dari SD SMP Bahkan ada beberapa SMA Dan sekalipun Perjalanan pulang Pergi jauh Dengan pesawat Harus naik mobil lagi Harus nunggu pesawat Yang terlambat Harus bawa barang-barang Dan lain sebagainya Mengerjakan ini Sampai malam Suka cita Adik-adik Suka cita Ada kegembiran Yang luar biasa Yang tidak bisa Didapatkan Dengan cara-cara Yang lain Karena apa Kita belajar Menjadi Anak-anak Menjadi orang-orang Yang seperti dikatakan Efesus ini Berkata-kata Seorang kepada yang lain Dalam masmur Kita tidak Ngomong kata-kata Yang sia-sia Tapi kita Saling Menguatkan Satu dengan lain Kita memuji Tuhan Kita Bernyanyi Bersorak Buat Tuhan Kita belajar Mengucap syukur Kita belajar Mengampuni Satu dengan yang lain Belajar rendah hati Adik-adik Di satu Sesi Dalam Acara tersebut Ada anak-anak Yang diingatkan Tuhan Untuk mengampuni Papa-mamanya Rupanya Dia masih kesal Kali ya Papa-mamanya Diingatkan Tuhan Mereka mau melepaskan Pengampunan Hubungannya Jadi baik lagi Antara papa-mama Sama anak-anak Sama adik-adik Baik lagi Terus di satu sesi Karena hari itu Acaranya itu Sekitar 4 hari Mereka tinggal Di sana sama-sama Tinggal di sana Sama-sama Tidur itu Istilahnya pakai Ruangan Ruangan Mungkin sekolah minggu Yang istilahnya Gelar kasur Gelar kasur Rame-rame Tidur sama-sama Di sana Makan Mandi Minum di sana Dari pagi sampai malam Kegiatan Tapi mereka suka cita Adik-adik Cuci piring sendiri Siapa di sini Sudah cuci piring sendiri Atau jangan-jangan Masih dicuciin Dari yang kecil Sampai yang gede Tidak mau tahu Pokoknya cuci piring sendiri Mereka datang ke sana Bawa piring sendiri Bawa cangkir sendiri Mereka belajar Mereka belajar di rumahnya Di bagian mimbar di depan Terus adik-adiknya Kita beri kesempatan Pegang bahu kakaknya Ada yang harus dari desa Dari desa Dari pekerjaannya Tapi bangga Karena mereka bilang Waduh Anak saya di wisuda Ini bukan wisuda sekolah Ini wisuda pelatihan Pelatihan doa anak Tapi papa mamanya Sangat suka cita Wah anaknya Ada yang berani maju ke depan Tadinya malu-malu Tadinya mungkin berdua itu susah Sekarang tiba-tiba Bisa mendoakan orang lain Bisa berani maju ke depan Bisa memuji Tuhan Buji Tuhan Nah adik-adik Itu salah satu Cara kita Menggunakan Waktu yang Tuhan berikan Sekali lagi kakak bersyukur Tuhan berikan kesempatan Untuk bersama-sama Dengan teman-teman kalian Di tempat ini Untuk menikmati hadirat Tuhan Adik-adik Sekalipun kita libur Kita bisa tetap Merasakan suka cita Kalau kita ada dalam hadirat Hadirat Tuhan Yuk sama-sama kita dengarkan lagu ini Sebelum nanti kita tutup Dengan doa bersama Kita sadari bahwa Libur atau tidak libur Tuhan menciptakan kita Untuk menjadi penyembah dia Bapakku yang di surga Ku berterima kasih Kau menjadikanku indah Berharga bagimu Ku diciptakan sesuai Dengan gambaramu Selamanya ku kan memuji engkau Selamanya ku kan memuji engkau Ku percaya Ku percaya rencanganmu Terbaik bagiku Selamanya ku kan memuji engkau Karena ku kan memuji engkau Kau menguji engkau Tuhan kata mencinta Tuhan kata mencinta Aleluya, Aleluya, Jesus kusambar. 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 Aleluya, Jesus kusambar. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton